Intro Yo, Halo Sobat Kaze sekalian Selamat datang kembali di Silver Kaze Channel Oke, mungkin kali ini adalah sebuah game yang sudah lama banget Kaze gak mainin Dan sekarang Kaze kembali memainkan game ini Nah, untuk yang penasaran Dan kita lanjutkan saja segmen ini ke dalam segmen Ayo Dance Area Ya, makanya kenapa kali ini Kaze menggunakan baju lengkap Atau jaket lengkap dari klub kesayangannya Kaze yaitu Soulmate Dan kebetulan sekarang Kaze berada di Soulmate First Dimana sudah hampir 3 tahun terakhir tuh Kaze jarang banget online Dan 2 bulan kemarin Kaze pengen online lagi Ayo Dance Ini karena Kaze sudah mendapatkan komputer khusus untuk gaming Yang akhirnya bisa dipakai untuk menggunakan bermainan game online di rumah Dan bisa update lagi tentang game online di Youtube Oke Jadi kita langsung saja tanpa panjang lebar Masuk ke dalam gamenya Iya, ini sebetulnya di dalam gamenya Dan sudah di Koppel Garden Sejak dulu Oh, ada Cece Sian ternyata ya Cece Sian langsung kembali Lagi rekaman Youtube Oke, di sisi Sian ini leadernya Soulmate Second ya Ntar, kita lanjutin dulu Sebenarnya kali ini tuh Kaze pengen banget lisensi Tapi lisensi ini Kalau dilihat bentuknya tuh ada skip lisensi Nah, kemarin tuh Kaze penasaran Dan akhirnya pengen nyoba Sebenarnya skip lisensi tanpa melakukan lisensi itu seperti apa ya Cuman Ini juga Kaze penasaran sih Di dalamnya ini ada apa sih 9.000 dan yang butuhkan untuk memulai quest Coba kita lihatnya Takutnya udah mulai beda Oh iya beda ya sekarang ya Level 62 Perfectnya kali 4 Dulu tuh lagu move kalau gak salah PFnya harus kali 4 Terus perfect 22 Sekarang udah masalah 20.000 Oh, sekarang udah beda Tapi Kante sekarang gak sih pengen nyobain Yang namanya Lisensi Skip tanpa Tanpa harus challenge ya Itu beli item cash Dan kita lihat seberapa mudahnya kan Itu Lu penasaran kan Ini nih Ini nih Contohnya gini Ini Kita bisa lihat Skip lisensi mission Oke Kita cek dulu ke Sepimol Kita lihat Berapa sih harganya Oh susah Kayaknya tinggal 13 ribu Harusnya cukup sih Yang mana itemnya Apa sepi banget ya Kita ganti dulu Ini ya Bentar Sebentar Itemnya mana ya Nah yang ini nih Super advance Lisensi Skip Coba kita lihat Harga item Super advance License Skip Untuk 1 kali License Adalah 9.300 Saat membeli License Skip Fungsi License Yang biasa Tidak dapat Digunakan Coba Oh bisa langsung Diskip Oke Bisa langsung Diskip Coba Skip Gunakan Nation skip Untuk menaikan level Jika digunakan Item akan hilang Dan level Tidak akan kembali Menggunakan Nation skip Oke Langsung Level 62 Akhirnya Car ini Level 62 Juga Astaga Mantusan Sekarang Gampang banget Naikin level Jadi Buat Para Cheater Cobalah Mikir Sekarang Naik level Di IOD Sudah gampang Gak usah Pakai cheat Juga Se-fight Fightnya Kalian Jika beli Item Advance License Tadi Beres Naik Di level Tapi Buat Kedepan Kedepannya Kayaknya Bakal License Yang normal Sih Challenge Soalnya Kalo Kayak Gini Terus 9000 Berapa Tadi 9700 Sampai Kalo Masih Kuat Main Sampai Maksimal Lumayan 150 Wuh Kalian Ini Bisa 100 Ribu Sendiri Buat Itu Doang Kan Sudah Kalo Gitu Kita Cek Dulu Deh Iya Sudah 62 Car Car Ini Sudah Level 61 Tiga Tahun Tidak Nambah Nambah Dan Sekarang Kalian Ncobain Item Baru Di Item Mall Akhirnya Naik Juga Ke Level 62 Tiga Tahun Tidak Naik Naik Akhirnya Dapat Level 62 Oke Buat Next KZ Bakal Gunakan Challenge Yang Biasa Aja Karena Menurut Gak Ada Tantangannya Kalo Misalnya Pake License Seperti Ini Gitu Ya Udah Mending Kita Melanjutkan Ke Pembahasan KZ Selanjutnya Nanti Kan Udah Level Licensi Sekarang KZ Akan Kembali Bermain IODN Mungkin Di Setiap Minggunya Nanti Bakal Ada Update Tentang IODNCE Pada Channel Soprkz Ini Nah Kemungkinan Juga Pasti Banyak Yang Bingung Ya Karena Sabtu Sama Rabu Itu Biasanya KZ Selalu Isi Sama SIL Online Nah Sekarang Kemungkinan Setiap Hari Rabu Dan Sabtu Ini KZ Bakal Update Dua Kali Yang Dimana Bisa Hari Siang Ya Dulu Eko Hari Siang Bisa Waktu Siang Ini Bahas SIL Online Dulu Terus Pas Jam 6 Sore Itu Bahas Ayo Dance Atau Sebaliknya Bisa Jam 6 Sore Itu Ayo Dance Yang Jam Sebelas Siang Masuk SIL Online Blade Up Disney Jadi Bakal Ada Dua Konten Dalam Satu Minggu Dua Konten Maksudnya Empat Konten Berarti Tentang Dua Ayo Dance Dan Dua SIL Online Kita Akan Lanjutin Ke Pembahasan Berikutnya Ini Kasih Bakal Kasih Info Buat Kedepannya Itu Kasih Bakal Ngapain Aja Di Iodance Karena Di Iodance Ini Untuk SKILL Mungkin Gak Bakal Terlalu Unjuk SKILL Lagi Karena Sekarang Gajel Lebih Senang Ngumpulin Mark Yang Ada Di Iodance Mark Apa Sih Ini Ada Mark Yang Di Atas Sini Kan Ditotohnya Ada Mark Ring Terus Episode 1 Episode 2 Mark Hayden Terus Ini Buat Yang Mission Point Kemungkinan Nantinya Kak Z Bakal Ngumpulin Yang Seperti Ini Terus Juga Kak Z Bakal Mulai Bikin Konten Untuk Rhythm Holic Mungkin Pada Jarang Yang Main Ya Karena Banyak Yang Tertarik Juga Sama Game Ini Gitu Kan Contohnya Itu Rhythm Holic Nah Rhythm Holic Ini Kan Kalau Yang Biasa Dimain Rata Rata Itu Kan Cuma Suara Si Kucing Sama Si Gubuk Nya Doang Nih Nah Ada Pengen Buka Sound Sampai Bawar Ini Waktu Kemarin Baru Kebuka Etrekan Sama Kendal Ya Kan Tepat Tahu Nanti Tercapai Kita Buka Semua Yang Ini Sekaligus Yang Punya Kopel Kaze Juga Gitu Terus Dua Bulan Terakhir Ini Kaze Mulai Login Itu Ngejar Yang Namanya Mission Lagi Mission Kaze Kebetulan Sudah 100% Di Normal 100% Bitab 100% OTP 100% Bitrush 100% Yang Belum Ini Hidden Mission Ini Banyak Yang Masih Kosong Itu Kaze Belum Itu Hidden 5 Terus Hidden 9 Hidden 12 17 21 22 24 25 Sudah Gitu 33 3 Masih Ada 39 Sama 44 Cukup Banyak Ya Kan Dan Beberapa Yang Kaze Dapat Kemarin Itu Lumayan Waktu Kemarin Selama Hampir 2 Bulan Terakhir Itu Kaze Ditemenin Satu Member Somet Yaitu Skerji Limby Atau Bisa Dipanggil Mbak Putri Mbak Putri Ini Temenin Kaze Untuk Main Mode Couple Dan Mode Lainnya Yang Pasti Kita Ngejar Hidden Mission Ya Hidden Mission Itu Jarang Banget Keluar Dan Sekalinya Keluar Itu Punya Syarat Yang Kadang Aneh Jadi Buat Sopat Kaze Yang Main Ayo Dance Kalau Misalnya Udah Biasa Ngejar Main Skill Ya Skill Yang Kalian Kejar Banyak Banyakan Perfect Untuk Ngerjain Mission Ini Bisa Dibilang Skill Itu Gak Terlalu Penting Gitu Karena Yang Perlu Di Explore Disini Itu Macem Macem Kayak Halnya Adalah Contoh Satu Contoh Satu Contoh Adalah Hidden Path Hidden Path Ini Display Board Saat Bermain Tambahkan Lebih Dari Sekali Itu Maksudnya Adalah Saat Kalian Main Harus Ada Yang Broadcast Satu Kali Dalam Room Channel Kalian Terus Kelihatan Ada Yang Broadcast Masuk Terus Juga 8 Mungkin Setelah Finish Sukses Sebelum Arrow Bar Selanjutnya Muncul Ketikan Love Live Audition Berarti Kita Harus Habis Finish Move Kalian Harus Melakukan Ketikan Love Live Audition Tanda True Enter Nanti Begitu Bar Yang Masuk Berikutnya Keluar Baru Kalian Ketik Lagi Begitu FM Berikutnya Sebelum Arrow Keluar Tapi FM Sudah Beres Kalian Harus Ketikan Lagi Love Live Audition Jadi Intinya Si Hidden Mission Ini Bisa Mengurangi Skill Kalian Karena Rata-rata Kebanyakan Bikin Player Jadi Males Untuk Melakukan Yang Namanya Gerakan Lebih Rata-rata Orang Yang Nungguin Hidden Mission Ini Akhirnya Begitu Main Kita Cuma Play Tapi Kita Nggak Nggak Akan Dipencet Kainya Kalau Misalnya Si Mission Nggak Keluar Tapi Begitu Mission Keluar Semua Player Otomatis Gerak Itu Jadi Baru Gerak Ketika Ada Misi Doang Dan Ini Bikin Player Yang Biasanya Perfect Gila-gilaan Atau Biasa Main Gejar Kombo Itu Bakal Mengurangi Skill Kalian Karena Rata-rata Bakal Banyak Diam Terus Mission Ini Juga Memuji Kesabaran Karena Rata-rata Lagu yang Diplay Disini Itu Harus Lagu Random Dan Lagu Random Ini Bikin Kita Nggak Bisa Nentuin Lagu Mana Yang Harus Kita Mainin Otomatis Kita Harus Bikin Abumi Sendiri Tapi Belum Tentu Orang Yang Masuk Ke Room Kita Mau Stay Kecuali Kalau Kita Punya Teman Sendiri Yang Mau Main Atau Mau Cari Mission Ini Dan Ini Pasti Jarang Banget Yang Mau Stay Sampai Lama Apalagi Lebih Dari 20 Ronde Kenapa Sih Waktu Dulu Rasanya Udah Pernah Kan Cerita Tentang Mission Jadi Nanti Kalian Coba Lihat Atau Nanti Linknya KZ Taruh Di Atas Itu Beberapa Tahun Lalu KZ Bikin Update Tentang Mission Dimana Mission Itu Ada Berbagai Macem Syarat Yang Pasti Aneh Aneh Apalagi Bentuk Bentuk Bisa Tidak Diterima Oleh Masyarakat Oke Tapi Tenang Aja Hayden Mission Itu Kalau Sekarang Ini Sudah Dipermudah Jadi Setiap Player Bakal Dapat Hayden Mission Yang Berbeda Beda Menurut KZ Kalau Berbeda Beda Gini Itu Nyelesainya Bakal Lama Tapi Point Plus Setiap Player Tidak Rebutan Untuk Mendapatkan Hayden Tersebut Misalnya Hayden Yang Paling Bahaya Itu Di Iodance Menurut KZ Itu Hayden 17 Dimana Player Ini Main Mode Ballroom Ballroom Dance Dan Yang Dipilih Hanya Dua Orang Yaitu Party King Dan Party Queen Saja Dimana Nanti Pasangan Yang Lainnya Ini Pasti Nggak Bakal Dapat Hayden 17 18 Dulu Semuanya Dapat Dan Pasti Ada Satu Pasangan Yang Tereliminasi Dan Gagal Si Mission Jadi Hayden Mission Yang Dulu Sudah Pasti Bunuh Bunuhan Setiap Player Contohnya Dan Alhamdulillah KZ Belum Rang Dapat Sudah 4 Tahun Dapat Dapat Dance Party Queen Party King Ini Hanya Muncul Di Mode Ballroom Dan Kayaknya KZ Bakal Ngejar Itu Untuk Mengisi Update Konten Audition Ayo Dan Sini Oke Oke Buat Yang Ini Kayaknya KZ Nggak Bakal Di Dalam In Game Karena Ini Sudah Kebanyakan KZ Record Terus Screenshot Waktu Pas KZ Main Mode Mission Dan Mungkin Bakal Banyak Lagu Yang Nggak Akan Tampil Disini Ya Karena Disini Lagunya Bisa Kena Copyright Semua Yang Pertama Waktu Kemarin Pertama KZ Main Lagi Di Audition Air Audience Itu KZ Dapat Ini Dulu Nih Nah Ups Kita Pindah Ini Special B-Boy Join Finish Violet Atau Kita Main Special B-Boy Isinya Minimal 4 Orang Dan Syarat Suksesnya Itu Ketika Finish bar Keluar Atau Pencetannya Untuk Finish move Itu Kalian Harus Gagal Jadi Gak Gak Boleh Ada Yang Sampai Keluar Sukses Kalau Misal Sukses Hayden 26 Gagal Jadi Sudah Ini Waktu Kemarin Pertama Kali Balik Main Iodians Lagi Dan Mencoba Di Komputer Yang Baru Ini KZ Waktu Belum Bisa Ambil Screenshot Video Jadi Cuma Bisa Ngambil Screenshot Foto Doang Dan Ini Hayden Pertama Setelah Kita Kembali Terus Setelah Hanya Bentar Kita Close Dulu KZ Dapat Hayden 35 Hayden 35 Itu Lebih Dari 20 Kali Kainot Sukses Skor Tiap Pemain Berbeda Nah Ini Syarat Maksudnya Adalah Kalian Harus Punya Skor Ganjil Dan Setiap Player Kalau Misalnya Ada 6 Pemain Disini 6 Pemain Pemain Ini Harus Punya Skor Yang Belakang Ganjil Caranya Gimana Setiap Player Itu Tinggal Masukin Chance Mau Chance 1 2 Sampai 6 Atau Chance Yang Disiapin Nanti Suksesin Satu Kali Itu Pasti Hasilnya Bakal Ganjil Dan Di Key Berikutnya Matikan Chance Kalian Nah Chance Itu Apa Chance Ini Berarti Kalian Mencet Yang Delete Itu Nanti Bakal Keluar Tombol Itu Bakal Ada Warna Merah Misalnya Atas Itu Bakal Ada Kebalikannya Nah Kebalikannya Ini Mesti Di Pencet Setelah 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 Setiap Player Ini Harus Beres 20x Keynote Jadi Usahain 20 Pencetan Itu Berhasil Nah Selain Itu Setiap Keynote Ini Harus Diperhatikan Karena Jumlah Skor Itu Bakal Sewaktu Waktu Genap Lagi Jadi Ketika Angkanya Genap Lagi Kalian Harus Cepat Masukin Lagi Chance Berhasil Satu Kali Kemudian Mati Incense Mulai Pencet Lagi Sampai Angka Di Akhir Skor Kalian Itu Ganjil 5 3 1 7 Nah Pokoknya Setiap Karakter Dari Pemain Yang Ada Di Room Kalian Harus Beda Dan Semuanya Ganjil Nah Itulah Hidden 35 Kalau Dulu Ini Bener Bener Bisa Repot Kalau Misalnya Ada Satu Orang Yang Gak Ngerti Cara Main Mudah Mudah Ini Bisa Bikin Kalian Ngerti Terus Yang Kasi Dapetin Lagi Itu Hidden 45 Hidden 45 Waktu Kemarin Itu Syarat Jumlah Perfect Dan Grid Kalian Harus Lebih Dari Cool Atau Lebih Kecil Atau Nggak Sama Jadi Jumlah Perfect Misalnya 10 Ditambahin Grid 10 Berarti 20 Nah Si Cool Ini Harus Lebih Kecil Dari 20 Atau Sama Dengan 20 Nah Itu Baru Bisa Sukses Hidden 45 Jadi Berhati Hatilah Untuk Setiap Hidden Karena Syaratnya Beda Beda Dilanjut Kemarin Gazi Dapat Apa Lagi Oh Ini Dapat Hidden 36 Nah Hidden 36 Juga Ini Mesti Kerjasama Dengan Player Yang Ada Di Dalam Room Kalian Kalau Misalnya Ada 6 Berarti 6 6 Harus Patuh Dengan Satu Perintah Hidden 36 Ini Dimana Disini Keynote Harus Sukses 20 Kali Kemudian Total Skornya Itu Antara 400 Sampai 600 Berarti Total Keseluruhan Skor Dari Player Yang Ada Dalam Satu Room Itu Harus Maksimal 600 Pokoknya Antara 400 Sampai 600 Bisa Dibilang Skornya Itu 50 50 50 50 Kan Kalian 6 Sudah 300 Harus Tambah Lagi 2 Pemain 50 Lagi Jadi Pass 400 Sampai 600 Jangan Sampai Lebih Dari 600 Atau Kurang Dari 400 Karena Hayden 36 Ini Pasti Bakal Gagal Kalau Misalnya Ada Satu Player Aja Yang Ngeyel Atau Egois Jadi Memang Hayden Ini Gak Bisa Sembarangan Orang Main Ya Setimpal Sih Sama Mark Ya Yang Didapetin Makanya Mau Bagus Berarti Pengorbanan Pun Juga Harus Bagus Terakhir Yang Lainnya Ini Kebetulan KC Sudah Dapat Rekaman Rekamannya Untuk Kemarin KC Dapat Nah Ini Kita Mulai Dari Ini Hayden 4 Hayden 4 Hayden 4 Ini Yang Tadi KC Bilang Itu Harus Ada Broadcast Muncul Minimal Sekali Ini Dipercepat Aja Nah Ini Agak Dimundurin Tuh Ada yang Broadcast Si Imut Cleopatra I need Koppel Nah Ini Berarti Sudah Muncul Satu Kali Berarti Syarat Untuk Hayden 4 Sudah Berhasil Dan Akhirnya Sukses Display Board Saat Bermain Tampilan Lebih Dari Sekali Sukses Terus Apalagi Nah Ini Hayden 6 Hayden 6 Itu Syaratnya Adalah Kita Perhatiin Pinjakan Kaki Yang Di Bawah Ini Judulnya Defense Gagal Berarti Kita Ketika Ada Yang Menyerang Kita Harus Gagal Mempertahankan Skor Kita Nah Caranya Seperti Apa Berarti Di Bawah Ini Kan Ada Kayak Yang Silang Biru Terus Ada Yang Hijau Nah Kita Harus Bikin Dulu Perfect Sampai Keluar Pinjak Nya Warna Biru Kemudian Lawan Sekitar Kalian Siapa Yang Bakal Kalian Serang Itu Bakal Kelihatan Nah Misalnya Ada Dua Contohnya Dua Orang Biru Biru Terus Ada Yang Silang Yang Silang Ini Harus Perfect Dan Dan Kitanya Harus Di Bawah Perfect Cool Atau Bad Nanti Bakal Keluar Emotion Nah Emotion Ini Yang Menentukan Keberhasilannya Kita Pada Mission Ini Nah Kita Majin Aja Ya Marah Emotic Emotic Ya Demonduk 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 Lupa waduh gimana sih ini awal-awal nah ini ada kalau kuning gini ini berarti eh hai dan lima karena kita perfect sama-sama mempertahankan perfect ayo 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 nah hijau ini berarti kita eh apa ya Hai defense defense nya berhasil ini Hai dan tiga ayolah kalau biru berarti sukses nyerangnya nanyu ini sudah mau keluar nih Nah, merah ini berarti kita gagal defense Kita diserang sama yang Saya in pride Ini dia perfect Berarti nyerang ke kita, kitanya gagal Nah, kan si perfectnya Merah ini Jadi ini syarat untuk defense gagal Hidden 6 Seperti itu Kita lanjut ke Hidden berikutnya ya Sudah banget Hidden berikutnya ini katanya dapatnya di Karakter couple Karakter couple Ini adalah hidden 10 Syaratnya itu Cool lebih dari 5 Cool dan bad harus sama Berarti Kita minimal harus Pokoknya setiap mission itu 20 move Harus berhasil 20 move Dan Cool kita minimal 6 disini Coolnya 6, badnya juga harus sama 6 Dan itu syarat untuk hidden 10 Terus kalau misalnya ini sudah terpenuhi Terus kalian diem saja Itu berarti mission kalian ini move nya kurang 20 Jadi yang perhatikan saja move nya harus 20 Oke Ini untuk hidden 10 Kita akan lanjutin ke hidden yang lain Kita akan lanjutin ke hidden 18 Hidden 18 ini kebetulan juga masih pakai karakter kopal Dan disini sudah bareng sama Skyzy Linby atau Mbak Putri ya Ini hidden 18 itu kalau tidak salah Changes harus berhasil Nah Changes itu seperti apa Bisa tentu lihat Yang tadi kan dimaksudin Changes apa sih Changes itu adalah kayak gini Ketika kita pencet Delay Kita tinggal pencet Lawan Lawan arahnya Changes Knot sukses Hidden 18 Asal kita sudah sukses saja sekali Itu sebenarnya sudah oke Tapi balik lagi Jangan lupa 20 move Supaya apa Supaya berhasil Dan kita lihat Nah sukses Ini sudah Hidden 18 Terus ada hidden 20 Hidden 20 ini sebenarnya lebih gampang Selama bermain terima lebih dari satu whisper Itu gimana sih Nah itu yang biru-biru itu tuh Hidden 21 Apa ini kan ada ngobrol Kita ngobrol chatting sama player lain Nah untuk sukses di sini Ini sebenarnya gampang tinggal Temannya aja kita chatting Caranya gimana sih Petit slash To Nama Nicknya Kalian tinggal ngobrol Minta Dibalas Udah beres Mission ini lumayan gampang Nah selama bermain Terima dari satu whisper Cuman Untuk hidden 20 ini Harus hati-hati Siapa tahu Ada player yang Memblokir whisper Dan itu bisa jadi masalah Kalau di blokir Berarti kalian gak bisa terima Wisp Dan otomatis kalian bakal gagal Untuk mission ini Jadi hati-hati Kalau mau main mission Jangan sampai modenya offline Jangan sampai modenya juga Blokir pesan Kalau enggak ya Nanti resikonya kalian sendiri yang gak akan dapat Selanjutin Hidden 35 Ini hidden 35 tadi udah Bentuknya kayak gini Maksudnya tadi kan di Screenshot doang ya Nah hidden 35 itu kayak gini Chance saya masukin sekali Berhasil Jumlahnya bakal jadi 24 29 tuh Resannya matiin aja Selama yang ininya pada ganjil semua Intinya ketika udah 1 kali chance Itu dapat otomatis Belakangnya ini Bakalan Ganjil Sisanya jangan gunakan chance nya lagi Supaya apa Supaya si Skornya itu gak genap Dan hasil akhirnya gini Hasil akhirnya 134 925 511 451 101 259 425 Yang artinya Ganjil Semuanya ganjil ya Terus Kalau udah ganjil semua ini Otomatis hidden 35 nya Sukses Oke Kita Ganti ke hidden berikutnya Ya hidden berikutnya Ini hidden 36 yang gagalnya Tadi kan katanya bilang ada hidden 36 kan Nih Hidden 36 itu Kalau skornya lebih dari Kurang dari 400 ribu Itu gagal Lebih dari 600 ribu Itu gagal Dan semuanya ini total skor Dari seluruh player yang ada Di dalam satu room kita Jadi kalau misalnya ada yang ngeyel Digas Hasilnya bakalan Kayak gini Nih Ya total skornya itu Udah lebih dari 600 ribu Dan masih digas Padahal udah dibilangin Apa namanya Supaya gak digas skornya Ternyata dihajar terus Akhirnya Yang terjadi adalah ini Tada Lebih dari 20 kali Kayno sukses Total skor skor pemain 400 ribu Dan 600 ribu Akhirnya gagal Dan kehilangan hidden itu Seperti kehilangan Nyawa setengah Karena munculnya itu Gak mungkin Langsung 3-4 ronda Langsung muncul hidden Yang kayak gini Ini susah Jadi harus diperhatiin lagi Yang punya room Terus yang ada Dalam satu room Itu harus bener-bener paham Hidden itu seperti apa Jangan asal hajar aja Oke Dan ini contoh yang suksesnya Suksesnya kebetulan Pake karakter yang kokol Yang punya Ken Nah ini adalah sukses Jumlah total skor keseluruhannya Tidak nyampe 600 ribu Tapi Pas di 400 ribu Agak Tengah-tengah ya 400 ribu sama 600 ribu Dan ini sukses Jadi Kalau udah muncul 36 Perhatiin chattingnya Terus perhatiin juga Temen-temennya juga Jangan sampai dihajar aja Kalau dihajar aja Ya Mungkin Minimal bakal di-kick dari Roomnya Kayak gitu Oke Kayaknya bahasan kasihnya Di Audition Iodance kali ini Segini dulu Kasi gak akan Terlalu banyak dulu Karena ini Mungkin bisa dibilang Ini Kali pertamanya Kasi menyentuh lagi game Audition Iodance ini Ya kan Mungkin nextnya Kasi bakal mulai Aktif lagi Di Soulmate juga Dan next video Kemungkinan Kasi bakal Mulai menampilkan Sebenernya Soulmate itu Staffnya ada siapa aja sih Dan Jadi nanti Kalau yang mau tanya-tanya Soulmate Club itu Sebenernya masih aktif Atau enggak Silahkan aja tanyain Karena memang Soulmate itu masih aktif Sampai sekarang Terus juga Alhamdulillah Sekarang Jumlah membernya juga Sudah semakin banyak lagi Dan mulai aktif lagi Kita juga bakal mempersiapin Event-event yang Mulai Ramai Ya kan Eventnya Tidak bisa yang ini Masih dalam tahta PSBB Jadi kita masih sistem online dulu aja Biar apaan Supaya tidak ada lagi yang namanya Penambahan kasus Corona Masih ada hubungannya dengan itu Oke Kita masuk dulu ke room Kita masuk dulu ke room dulu ya Nah Gini deh Jadi buat Sobat KC sekalian Yang masih Seneng bahasan tentang AyoDance ini Terus kalian punya pertanyaan Mengenai Audition AyoDance Apalagi tentang Mission-mission Hayden Kalian boleh Tinggalkan Di bawah kolom komentar Nanti Di next kesempatan Mungkin KC bakal bacain Dan siapa tau aja KC bisa Baca satu-satu Terus kita baca Apa kita bikin Yang namanya Segmen baca komentar Untuk Audition AyoDance ini Kayaknya ini udah semua Udah udah semua Kayaknya udah semua Kita akan siap-siap ya Ngejar yang namanya Mission Point Mark Hayden Mark Hayden tuh Yang ada disini Di Change Mark Kalian bisa lihat Ini ada beberapa Mark Dan ini Story Mode Story Mode Terus Untuk yang Mission tuh Yang ini Big Game Mark ini Bisa jadi Berbentuk bintang ini Dengan syarat Kalian menyelesaikan Seluruh Mission yang ada Pada setiap mode Mode nya Untuk sekarang Masih ada Normal Beat Up One to Party Beat Rush Mission Sama Hidden Mission Dengar-dengar Dengar-dengar sih Di luar sana itu Udah bakal ada Yang namanya Guitar Mission Sama Block Beat Mission Cuman gak tau Kapan updateannya Yang pasti Kalau misalnya ada Ya siap-siap aja Dan sebelum itu ada Mendingan kita Beresin dulu Si Hayden Mission ini Kayaknya untuk sekarang Bahasan KHZ Segini dulu Kita bakal ketemu lagi Di bahasan Audition Ayo Dance Area berikutnya Untuk setiap pertanyaan Tadi KHZ bilang Tinggalkan di bawah Kolom komentar Next nya kita akan Bahas habis-habisan Komentar kalian Dan Inilah Comeback nya KHZ Di Audition Ayo Dance Dengan Nick Sketch KHZ Mudah-mudahan aja Skill KHZ gak hilang Semua Dan bisa Main kembali Seperti dulu lagi Karena Terus terang aja Sekarang KHZ gak Seaktif dulu Dulu kan Bisa Cuman tidur 2-3 jam Terus Beres kuliah Langsung main lagi Nah sekarang gak bisa Sekarang KHZ paling main Antara 3-4 jam Udah Maksimal 5 jam Udah Karena masih banyak kerjaan Yang lainnya Jadi udah gak seaktif dulu Cuman Teman-teman di Soulmate Mudah-mudahan aja Bisa ngerti Karena sekarang udah Udah gak kaya dulu lagi lah Kasi sekarang lebih Banyak Ngurusin dunia Real gitu Ketimbang dunia Di dalam game Tapi kasi Usahakan Akan terus update Game Di channel SilverKZ ini Terutama game Untuk Audition Ayo Dance ini Oke So tungguin aja Bahasan tentang Audition Ayo Dance Berikutnya Terima kasih udah nonton Akhir kata Eh Akhir kata KZ ucapkan Sampurasi Menasan Kita bertemu lagi Di bahasan Audition Ayo Dance Area berikutnya Dadah Thank you Udah hampir ya Do you KZ ucapkan KZ ucapkan